Ini Mas Joko mau menunjukkan bokongnya kemarin Mau memperlihatkan mungkin Seperti apa bokongnya Karena Mas Joko mau menunjukkan sesuatu ini Gimana Mas Joko Apa yang mau disampaikan Tinggi sapinya begini ya Mas Dan dari sapi ini Kemarin kan mungkin Di pasar banyak pertanyaan Dari mungkin para penonton Yang kemarin sudah tayang Untuk masalah teracak ya Mas Ya Alhamdulillah dengan Reset atau istilahnya apa ya Salon lah di salon Di kandang saya Alhamdulillah Sudah dilihat sendiri Seperti ini Para penonton bisa mengejarkan Atau Mas Udin bisa mengejarkan Yang kemarin Jadi Pemirsa Youtube mungkin Kemarin itu ada beberapa Konten Youtube Di tempat Mas Revan Atau Mas Lufi Aka Teracak belakangnya kan agak Sedikit Panjang Seperti kaki Aladin Betul Mas Joko? Iya betul Mas Seperti Aladin Nah sekarang bisa kita lihat Teracaknya sudah Sudah cukup bagus Dibandingin kemarin Dibandingin kemarin Cukup bagus Untuk Nanti ke depannya Insya Allah Akan Mulai bertahap Akan nambah Berat badan itu Semakin bertambah badan Insya Allah Takinya Masih kuat Masih kuat Karena Seperti ini Kelihatan Nah jadi Untuk Perawatan Dari Mas Joko Entah itu dari Pakan Perawatan dari Kuku Entah itu perawatan Yang lainnya Insya Allah Mas Joko Memang sudah Dalam Bidangnya Tersendiri Ya Mas Joko ya Sebenarnya saya kan Juga masih banyak Belajar Ya kan Mas Bapak Senior-senior Di Persapian Mungkin kan Saya juga Banyak sharing Mungkin dari teman-teman Senior-senior saya Untuk disapi Ya kan Saya juga masih Belajar Mas Jadi Mungkin Suka merendah Sama Mas Joko Mungkin sudah tidak asing Sama Mas Joko Dengan Kontes Sapi nasional Dan Perawatan Sapi-sapi monster Nah Kemarin itu Banyak sekali Sapi-sapi monster Itu yang Sudah dikeluarkan Entah itu Buat korban Untuk jatim Maupun Presiden RI Nah Sekarang itu Sapi-sapinya Sudah ditergantikan Dengan beberapa ekor Dan sudah Meremajakan lagi Ya Bisa kita Saya dari Dari Yang paling ujung Ada Simental Marun Ini umur berapa Mas Joko? Ini sekitar Umur Dua setengah Sampai tiga tahun Dua Setengah tahun? Dua setengah Sampai tiga tahun Opel dua pasang Iya Ini Boil dua pasang Seperti ini penampatannya Ini juga Boil dua pasang Dua pasang juga Ini kan Timpang bobot terakhir itu Itu berapa mas Bapaknya Bobot Tujuh ratus Sampai puluh Sampai puluh Kalau yang ini kan Sembilan ratus Kurang sedikit ya Betul 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 Terus yang ini Ini udah kemarin Sempat saya timpang Itu Coba saya timpang Itu Satu ton Dua puluh Satu ton Dua puluh Ini Satu ton up Ini Umur dan Poil Untuk Ini Poilnya itu Dua pasang Dua pasang Iya Tapi untuk pelairan Kita juga Kurang tahu Mungkin dari Analisa Dari Poilnya itu Ya Sekitar Usia Tiga Dua setengah Sampai Tiga tahun Perkiraan Itu Udah ada Bobot Satu ton Jadi Nah Yang ini Ada Limousin Limousin Ini Baru Kemarin Saya lihat Itu Masih Poil Satu pasang Bobotnya Kemarin Terakhir Timpang Itu 740 Tril Penimbangan Semua Saya perlihatkan Kalau ini Kan Sapi Sapi Pasar Kalau ini Sapi Desa Kalau ini Saya dapat Dari Pasar Semua Jadi Real Asli Timpangan Di Pasar Jadi Disaksikan Banyak Istilah Pedagang Pasar 740 Yang ini Poil Satu pasang Limousin Untuk Dan Sekarang Bergeser Ke Sapi PO Ini Poil Rampas Mas Joko Ini Poil Rampas Joko Saya Perlihatkan Istimewa Sekali Ini Kaki Kakinya Ini Belum Sempat Untuk Kita Bersihkan Mas Joko Baru Aja Saya Pulang Dari Pasar Dan Sangat Ya Istilah Agak Capek Saya Nonton Sapi Kana Sapi Kakinya Seperti Simental Dan Bobot Berapain Mas Joko Ini Bobotnya Ini Untuk Terakhir Ditimbang Itu 870 Untuk Awal Mas 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 Ini Sekitar Satu Bulanan Alhamdulillah Untuk Pola Makan Yang Bagus Dan Saya Lihat Dengan Bentuk Fisik Kayaknya Sudah Agak Naik Dan Ini Juga Ini Kan Untuk Awal Mas Dan Terakhir Ditimbang Selang Sekitar Satu Bulan Mas Sekitar Dari Mas Dan Satu Bulan Ini Satu Bulan Lebih Sedikit Mas Mas Ini Sudah Sudah Ada Banyak Perubahan Juga Ya Untuk Fisik Maupun Pola Pola Makanya Banyak Perkembangan Saya Perlihatkan Panjang Yang Belakang Mas 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 Bisa Ada Ada Kemungkinan Mas 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 Saya Baru Belajar Ini Mas Untuk Dari Koncept Yang Berbeda Dengan Sabi Yang Tukup Umur Nanti Kalau Berhasil Jadi Ujian Saya Tidak Waktunya Juga Lulus Saya Doakan Melihara Sabi Sabi Dari BBIB Sungai Sari Mudah Mudahan Apa Yang Dinginkan Dan Dicapekan Mas Joko Terwujud Dan Ini Menjadikan Motivasi Buat Peternak Pemula Khususnya Bahwa Melihara Sabi Itu Enggak Cuman Menghasilkan Tapi Juga Menghasilkan Iya Benar Untuk Sabi Kita Juga Senang Burulah Hacau Sama Sabinya Kalau Masalah Hasil Itu Bisa Mengikuti Ya Mas Karena Dengan Awal Percobaan Dari Kita Kan Bisa Untuk Kalkulasi Ya Kan Awal Kita Seneng Seneng Dululah Kita Mudah Cuma Seneng Dengan Sapi 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 Akan Menghasilkan Balik Betul Misalkan Kedepannya Mungkin Satu Teode Belum Untung Nantikan Kedepannya Kan Misallah Bisa Kalkulasi Apa Kekurangan Kita Dianalisa Tidak Untung Kita Juga Harus Cermat Mungkin Sekian dulu Video kali ini Mas Joko Terima kasih Atas waktunya Dan Penjelasannya Ke Beberapa Orang Pemirsa Penonton Youtube Ya Mungkin Salah satunya Mas Joko Mudah-mudahan Menginspirasi Bagi Mereka Yang Mau Beternak Sapi Khususnya Yang Mau 500 Mas Joko Siap Melayani Dan Terima kasih Banyak Mas Joko Saya Doakan Assalamualaikum Mas Joko Waalaikumsalam Dan Jangan Lupa Mas Satu Lagi Jangan Lupa Mampir Di Channel Saya Di Channel Kijoko Grapak Agar Tahu Dengan Kesarian Atau Rutinitas Informasi Tentang Sapi-sapi Di Kandang Saya Oke Makasih Banyak Mas Joko Siap